Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nah, kalau sudah duit banyak Barulah cerita pembangunan masjid yang indah Masya Allah Itulah gunanya pakai kubah Ini kubah namanya Kubah, tun, kubah Kenapa pakai kubah? Karena arsitektur melengkung Kan melengkung kubah ini Kalau melengkung tak perlu ada tiang di tengah Kan tak ada tiang di tengah kan? Tak ada Kenapa? Karena atapnya melengkung Kalau tak ada tiang di tengah Sob tak putus Maka sob tak putus Mantap Saya pun ceramah Tak terhalang Kalau ada tiang-tiang-tiang di tengah itu Yang pertama Banyak orang bersandar Yang kedua Mata kita tak jelas menengok jamaah Yang ketiga Ayat-ayat itu tak sampai ke telinga jamaah Tersangkut di tiang-tiang Kepada orang-orang yang berwakaf Tapi Islam itu adil Yang punya duit Wakaf Yang punya semen Infa Kami tak ada Pak Ustaz Soda Soda kau Soda kau itu adil Yang punya semen Kau bawa seratus semen Aku tak ada duit untuk beli semen Likulli sulama minkum sodaqah Setiap tulang-tulang sendimu kau pakai untuk bersodaqah Aku memang bawa semen tak bisa Tapi untuk mengacau semen Bisa Maka dia ambilnya semen Batu kerikil Dikacau Dia pun ikutlah Ngecor Sampai lecet-lecet tangannya Sampai luka Maka dia ikut pahala Kau pilih dua Dalam membangun masjid Pertama Kau ikut Ngasih duit Tak bisa Kau berikan tenaga Jangan Jangan Kau jadi orang yang ketiga Ini ada orang ketiga Ngasih semen tak mau Ikut gotong royong tak mau Setelah masjid selesai Baru dia tegak Ini nampaknya miring Jangan Kalau ada orang model begini Ngasih semen tidak Ngasih batu tidak Nyumbang tidak Gotong royong tak mau Nyumbang pikiran tak mau Udah selesai Baru Ambil kan kepala Antuk kan ketendang Biar agak lurus Ampernya itu sedikit Alhamdulillah Ibu yang diberikan Allah